Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membagi atau memecah file yang berukuran besar menjadi beberapa file yang berukuran kecil. Kemudian, dengan tool ini kita bisa kembali menggabungkannya menjadi satu file yang utuh. Misalnya, pada tutorial kali ini, saya mempunyai sebuah file yang berukuran sekitar 4,6GB. Kemudian, saya ingin mengkopinya ke dalam sebuah flash disk. Namun, sayangnya flash disk saya hanya berukuran 1GB. Ini contoh untuk ukuran flash disk zaman kuliah dulu. Solusinya, kita bisa men-splitnya atau memecahnya menjadi beberapa ukuran file yang kecil. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan sebuah tool yang kecil dan juga portable, yaitu HG-Split. Saya buka, kemudian langsung saja saya jalankan aplikasinya. Seperti ini. Klik run, klik yes. Dan ini adalah tampilan interface HG-Split yang akan kita gunakan. Untuk men-splitnya, langsung saja saya klik di bagian split. Kemudian, di bagian inputnya, kita pilih file yang akan kita split. Kemudian, untuk outputnya, secara default akan mengikuti 4 folder input file tersebut. Jika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman klik di bagian output. Kemudian, di bagian split file size-nya, teman-teman bisa menentukan besaran file yang diinginkan. Contohnya, saya ingin membuat 1000 MB atau 1 GB. Saya ketik 1000, kemudian satuannya saya pilih MB. Dan langsung saja saya klik start. Dan tool ini akan mulai men-split file kita sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan. Meskipun di sini statusnya sudah 100%, pastikan teman-teman menunggunya sampai dengan selesai atau finish. Untuk proses pen-split file kita, ini tergantung dari besar kecilnya file yang kita split. Semakin besar file-nya, maka prosesnya akan semakin lama. Teman-teman juga bisa memonitornya di lokasi outputnya. Kita klik di explorer. Dan ini adalah proses yang saat ini sedang berjalan. Dan ini adalah beberapa file yang sudah di-split. Kita minimize dan kita kembali ke aplikasi HG-Split untuk memonitor progresnya. Setelah proses splitting komplit, selanjutnya kita klik OK dan kita klik Close. Selanjutnya, kita cek di bagian lokasi outputnya tadi. Dan ini adalah hasil file yang sudah di-split tadi. Di sini total ada 5 file seperti ini. Di bagian bawah sini adalah file originalnya. Dengan total ukuran 4,45 GB yang sudah dipecah atau di-split menjadi 5 bagian dengan masing-masing ukurannya seperti ini. Dan kita bisa meng-copy filenya satu persatu ke tempat yang lain. Kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan kelima file ini menjadi satu file yang utuh lagi. Kita buat foldernya. Kemudian kita beri nama file utuh. Dan kita kembali ke HG-Split. Selanjutnya kita klik Join. Kemudian kita pilih file yang akan kita join. Klik Input File. Kita pilih file utamanya seperti ini. Kemudian klik Open. Klik OK. Dan kita tentukan outputnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Langsung saja kita klik Start. Dan HG-Split akan mulai menjoin file yang sudah kita split tadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Teman-teman bisa memonitornya di bagian outputnya. Kita klik di Explorer. Kemudian dalam file utuh. Dan ini adalah progres yang saat ini sedang berjalan. Di sini ukuran size-nya masih 0 KB. Dan proses join sudah selesai. Langsung saja kita klik OK. Klik Close. Dan kita cek di hasilnya. Di sini. Dan ini adalah file yang sudah di-Split kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan hasilnya akan seperti ini. Di bagian atas ini adalah yang di-Split menjadi 5 bagian. Kemudian di bagian bawah adalah file yang sudah kita gabungkan kembali. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Selamat menikmati.